Keluarga besar Nirina Zubir menjadi korban mafia tanah dengan total kerugian 17 miliar rupiah. Kasus yang menimpa keluarga Nirina Zubir ini menambah sepak terjang mafia tanah yang masih merajalelah di Indonesia. Praktik mafia tanah ini diketahui dilakukan oleh asisten rumah tangga, almarhumah ibu dan Nirina, yaitu Riri Kasmita. Nirina mengungkapkan terdapat 6 aset berupa surat tanah yang telah digelapkan oleh Riri Kasmita. Dua aset tanah kosong telah dijual sedangkan empat lainnya dengan bangunan telah dianggunkan ke bank. K6 aset tersebut sudah berganti kepemilikan menjadi nama Riri Kasmita beserta suaminya Endrianto. Karena kasus yang menimpa keluarganya tersebut, Nirina memperkirakan kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Digutip dari Kompas.com, keluarga Nirina bukanlah yang pertama menjadi korban keberingasan ulah mafia tanah. Sebelumnya terdapat kasus lainnya yang juga terjadi di kantor wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Kanwil BPN DKI Jakarta telah menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM Bodong ke pemilikan tanah seluas 7,78 hektare atas nama Abdul Halim. Sebelum diterbitkannya, SHM atas nama Abdul Halim Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan surat keterangan pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Salve Veritet. Pembatalan 38 SHGB atas nama PT Salve oleh Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta ini dilakukan pada saat tanah tersebut masih dalam proses peradilan atau belum inkrak atau eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penerbitan SK Pembatalan juga tidak ada berita acara pemerintahan lapangan dan laporan penyelesaian sengketa sebagaimana prosedur dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN No. 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. SK Pembatalan Tanah yang diterbitkan oleh kantor wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta itu dinilai kurang cermat. Pejabat kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur juga dinilai secara sengaja melakukan maladministrasi atas proses penerbitan SHM No. 4931 Capung Barat atas nama Abdul Halim karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, Kementerian ATR BPN akhirnya membatalkan SHM seluas 7,78 hektare atas nama Abdul Halim. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!